Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas kesempatannya Perkenalkan kami dari kelompok 1 Dengan nama anggota sebagai guru Yang pertama adalah Mada Yoga Juliantara dengan NIM 396 Prima Delinga dengan NIM 390 Karyo Yudan Tokpa dengan NIM 420 Karyo Zeta Yogananda dengan NIM 351 Nampal Fadil dengan NIM 454 Apen Joko Adianto dengan NIM 328 Tufonia Delvita Mawar dengan NIM 315 Dan yang terakhir adalah Stalisa Efebrianti Yuyenang dengan NIM 232 Kami disini akan memprestasikan Kasus 4.1 dan 4.2 Selaskanlah kelebihan dan kelemahan Yang ada pada sistem perencanaan Dan pengendalian Versailles Company Kelebihan yang pertama Adalah anggaran yang kaku Dalam artian bahwa Sekali anggaran telah disahkan Maka akan sulit untuk merevisi anggaran tersebut Menurut kami adalah sebuah kelebihan Dengan begitu Perusahaan dapat berjalan sesuai dengan perencanaan Akan tetapi karena anggaran yang sulit untuk dirubah Sebaiknya anggaran disusun serelevan mungkin Dengan kondisi perusahaan dan lingkungan selama tahun berjalan Kelebihan yang kedua adalah Adanya inspeksi dari pihak atau perusahaan ke pabrik-pabrik secara langsung Yang menurut kami adalah sebuah tindakan yang mencerminkan Perhatian atasan kepada bawahannya Para pekerja mungkin senang Apabila dirinya mendapat perhatian langsung dari atasannya Sehingga tidak Sehingga secara tidak langsung Akan berdampak pada pekerja Dan yang termotivasi untuk Bekerja kiat dan taat aturan Yang selanjutnya adalah kelemahan Kelemahan yang pertama adalah anggaran dibuat berdasarkan anggaran yang diajukan oleh pihak lain Dengan demikian Anggaran tersebut menjadi tidak relevan dengan kondisi divisi Kelemahan selanjutnya adalah Sistem penyusun anggaran yang berbelit-belit dan terlalu lama Dan yang terakhir adalah Sistem insentif yang lemah Hanya diukur berdasarkan keberhasilan divisi Dalam memenuhi target keuntungan yang dicantumkan dalam anggaran Insentif ini juga diberikan hanya kepada beberapa orang Sehingga tidak memotivasi karyawan level bawah untuk dapat bekerja lebih baik Terima kasih atas yang sempat tanya Disini saya akan menjelaskan tentang Aktivitas-aktivitas dan Proses penganggaran laba Versure Company Bulan Mei sampai bulan Desember Jadi pada bulan Mei Setiap manajer umum divisi Penjualan mengajukan Laporan persiapan untuk Menggambungkan ringkasan-ringkasan Mengenai penjualan, pendapatan, dan permintaan modal Untuk anggaran tahun berikutnya Serta mengevaluasi kecenderungan Pada setiap kategori selama 2 tahun berturut-turut Laporan yang dibuat oleh Manajer umum divisi Penjualan kemudian ditangani oleh staf pasar Staf inilah yang bertugas Menyusun laporan tersebut menjadi Bentuk prediksi Anggaran dengan dilengkapi Prediksi pasar Pengujian anggaran tahunan yang akan datang secara detail Serta kondisi ekonomi dan Pengaruhnya bagi Konsumen dan perusahaan Hal ini dilakukan Agar perusahaan dapat Meramalkan keadaan Yang akan terjadi Dan mengambil langkah Untuk mengantisipasi Prediksi Prediksi staf penelitian Pasar kemudian dialihkan Kepada masing-masing divisi Untuk ditinjau Dikritik dan dicocokkan Dengan tujuan Perusahaan dan kebutuhan masing-masing divisi Manajer umum divisi Kemudian Menyusun ramalan penjualan Dengan meminta setiap manajer area Bidang penjualan Untuk memperkirakan penjualan Pada tahun yang akan datang Perkiraan penjualan Tersebut Diminta dari tiap wilayah Karena Manajer penjualan masing-masing Area yang tahu Kebutuhan areanya masing-masing Seluruh prediksi Anggaran digambungkan Di tingkat divisi Untuk ditinjau Oleh wakil presiden Pemasaran Lalu proses ini Kemudian Diulang Di tingkat perusahaan Ketika semua pihak Telah Merasa puas Dan sesuai dengan Anggaran penjualan Setelah persetujuan Prediksi anggaran Pada tingkat divisi Dan perusahaan Keseluruhan anggaran penjualan Akan didistribusikan Ke masing-masing pabrik Setiap pabrik Membuat anggaran Berupa Keuntungan Kotor Pengeluaran tetap Dan pendapatan Sebelum pajak Manager pabrik Bertanggung jawab Atas budget profit Yang dianggarkan Agar dapat Memotivasi Para manajer Menghasilkan produk Yang berkualitas Serta Mencapai target Keuntungan yang dibuat Standar biaya Dan target Pengurangan biaya Dikembangkan oleh Departemen teknik Industri pabrik Staff controller Mendapatkan Pemahaman mengenai Kondisi pabrik-pabrik Agar dapat Memastikan Anggaran telah Dibuat oleh Bagian manufaktur Ditinjau ulang Oleh masing-masing Kantor divisi Dan kemudian Setelah bulan 1 September Diberikan Kepada Manager Umum divisi Untuk Memastikan Anggaran telah Sesuai Dengan kebutuhan Masing-masing divisi Setelah Manager umum divisi Disetujui Anggaran yang telah Dibuat Anggaran ini Kemudian Diajukan oleh CEO Versier Company Anggaran akhir Kemudian Diajukan Untuk Disetujui oleh Dewan Direksi Pada bulan Desember Lalu yang selanjutnya Yaitu Proses penyusunan Anggaran Diversier Company Yang pertama Yaitu Setiap bulan Mei General Manager Divisi Mengajukan Laporan awal Yang ditunjukkan Untuk manajemen Perusahaan Yang berisi Prediksi penjualan Pendapatan Dan kebutuhan kapita Laporan yang Dibuat oleh Manager divisi Kemudian ditangani Oleh staff riset Perusahaan Staff riset Inilah yang bertugas Untuk menyusun Laporan tersebut Menjadi bentuk Ramalan Anggaran Dengan dilengkapi Data-data ekonomi Dan analisis-analisis Pasar Lalu yang ketiga Setelah Ramalan selesai Diteliti Dan dibuat Ramalan ini Kemudian Dikembalikan Ke Masing-masing divisi Untuk dipelajari Dan Dikompilasikan Dengan Ramalan Pembuatannya sendiri Lalu Seluruh Ramalan Kemudian Ramalan Kemudian Diserahkan kepada Kepala bagian penjualan Untuk Direvisi Dan disetujui Lalu Yang terakhir Anggaran yang telah Disetujui oleh Pihak Puncak Kemudian Diteruskan ke Divisi-divisi Bagian Divisi-divisi Dalam Bagian Manufaktur Dimana bagian Manufaktur Menyusun Anggaran yang Berdasar Dan harus sesuai Dengan Anggaran yang Telah dibuat Oleh bagian Penjualan Lalu Yang selanjutnya Yaitu Kontroller Memeriksa Anggaran yang Telah dibuat Oleh bagian Manufaktur Sebelum Akhirnya Dikirim ke Divisional General Manager Paling lambat 1 September Lalu Setelah Divisional General Manager Menyetujui Anggaran yang Tidak dibuat Anggaran ini Kemudian Diajukan Ke CEO Versier Yang terakhir Anggaran Dikonsil Laudasikan Desian Disetujui oleh Dewan Direksi Pada bulan Desember Terima kasih atas Kesempatannya Disini Saya akan menjelaskan Nomor 3 Yaitu Haruskah Manager pabrik Bertanggung jawab Untuk mencapai laba Mengapa ya Atau Mengapa tidak Menurut Kelompok kami Manager Produk Manager Produksi Tidak seharusnya Bertanggung jawab Terhadap Laba Perusahaan Laba Perusahaan Adalah Sebuah ukuran kinerja Bersama Perusahaan Seluruh bagian Dalam perusahaan Memiliki tanggung jawab Dalam penciptaan Laba Perusahaan Tanggung jawab Manager Produksi Adalah Dalam hal Produksi Barang Dalam hal ini Semisal Aluminium Chance Yang berkualitas Baik Seefisien Mungkin Demi mendukung Terciptanya Laba Perusahaan Yang tinggi Tidak hanya Manager pabrik Saja Yang bertanggung jawab Untuk mencapai laba Tetapi Seluruh Bagian perusahaan Memiliki tanggung jawab Dalam mencapai laba Terima kasih Baik Disini Saya akan Menjelaskan Tentang Penyelesaian Dari Soal nomor 4 Itu soalnya Bagaimana Anda menilai Sistem evaluasi Kinerja Yang terdapat Dalam Tampilan 2 dan 3 Baik Ketika Forma perusahaan Tidak sama Dengan Rencana Yang diharapkan Maka Kelompok kami Setuju Dengan adanya Evaluasi Evaluasi Yang dilakukan oleh Versier Company Itu sudah bagus Dengan Supplemental Report Pihak Manajemen Atas Melakukan Analisis Terhadap Penyebab Dari Performance Perusahaan Akan tetapi Satu hal Yang perlu Dikritisi Dari Versier Company Ini Adalah Berkaitan Dengan Proses Dan Sistem Perencanaan Perusahaan Yang menuntut Kami Tidak relevan Penggunaan Dollar Sebagai Satu-satunya Pengukur Keberhasilan Perusahaan Memaksakan Bagian Manufaktur Untuk Membuat Anggaran Berdasarkan Anggaran Yang dibuat Oleh Bagian Perusahaan Baik Untuk Selanjutnya Akan Dijelaskan Oleh Rekan Saya Terima Kasih Baik Sebelumnya Terima Kasih Tersematannya Disini Saya akan Menjelaskan Mengenai Apakah Anda Akan Menjelaskan Ulang Struktur Pengendalian Manajemen Pada Versier Company Jika Bagaimana Dan Mengapa Nah Jadi Pengendalian Manajemen Itu Tidak Perlu Dijelaskan Ulang Cuman Hanya Ada Beberapa Hal Yang Dirubah Terhadap Struktur Pengendalian Manajemen Diversier Company Nah Jadi Yang Pertama Yaitu Membuat Struktur Menjadi Bagian Di Masing Divisi Nah Kemudian Yang Ketua Menjadikan Masing-masing Bagian Memiliki Wemenang Dan Sanggup Membuat Anggarannya Sendiri Jadi Bisa Menyesuaikan Anggarannya Dengan Kebutuhan Bagiannya Tanpa Perlu Bekerja Dua Kali Buat Menyusun Anggarannya Kemudian Yang Ketiga Bagian Manufaktur Itu Tidak Perlu Menunggu Bagian Penjualan Selesai Membuat Anggarannya Untuk Dapat Memulai Membuat Anggarannya Sendiri Jadi Lebih Relevan Nah Kemudian Yang Keempat Kompensasi Jam Promosi Sebaiknya Tidak Hanya Diberikan Kepada Manager Nah Tapi Juga Pegawai Terbaiknya Karena Mereka Juga Ikut Dalam Usaha Pencapaian Tujuan Perusahaan Kemudian Yang Kelima Staff Controller Juga Lebih Sering Mengunjungi Pabrik Biar Dapat Meningkatkan Komunikasi Dengan Manager Pabrik Guna Mengetahui Masalah Yang Ada Kemudian Yang Keterakhir Ini Pelaporan Evaluasi Kinerja Dibuat Secara Lebih Spesifik Biar Biaya-biaya Timbul Dari Step Pabrik Yang Punya Output Produksi Yang Berbeda Jadi Lebih Relevan Nah Jadi Dengan Perubahan Ini Diharapkan Proses Penyusunan Anggaran Menjadi Lebih Singkat Dan Tidak Memuang-muang Waktu Serta Lebih Relevan Dengan Kondisi Bagian Yang Sebenarnya Terima Berbeda Antara Pinjaman Individual Dan Pinjaman Perusahaan Setelah Itu Manajemen Puncak Menerikan Operasi Dari Divisi Hukum Dengan Cara Divisi Hukum Harusnya Memiliki Satu Bagian Saja Agar Tidak Terpecah Belah Dan Yang Terakhir Pinjaman Yang Diberikan Oleh Perusahaan Harusnya Diklasifikasikan Berdasarkan Lokasi Geografis Dan Dibedakan Pinjaman Individual Dan Pinjaman Perusahaan Terima Kasih Terkesempatannya Disini Saya akan Menjawab Pertanyaan Apakah Acara Lain Yang Mungkin Dilakukan Untuk Meningkatkan Pengendalian Kelompok Kami Merekomendasikan Beberapa Pengendalian Baru Bagi Perusahaan Ini Antara Lain Yang Pertama Perusahaan New Jersey Telah Mengarahkan Setiap Divisi Atau Departemen Di Dalam Perusahaannya Untuk Setiap Tahunnya Membuat Perencanaan Anggaran Yang Kedua Perusahaan Jersey Membuat Anggaran Dalam Bentuk Tahunan Baik Saya Akan Lanjutkan Yang Nomor Tiga Sebagai Montgomery Komentar Apa Yang Akan Anda Buat Dan Pertanyaan Apa Yang Akan Anda Ajukan Pada Somers SBY Mengenai Kinerja Dari Dua Divisi Hukum Selama Enam Bulan Pertama Pada Tahun 1987 Yang Pertama Berdasarkan Dari Laporan Anggaran Enam Bulan Pertama Tahun 1987 Untuk Bagian Pinjaman Yang Poin Pertama Kami Melihat Bahwa Pembuat Anggaran Perusahaan Ini Terutama Pada Divisi Hukum Dalam Melakukan Prediksi Biaya Masih Kurang Baik Yang Poin Kedua Tingginya Kenaikan Atas Gaji Lembur Poin Yang Ketiga Pembuat Rancangan Anggaran Masih Kurang Baik Poin Yang Ke Empat Mengenai Gaji Profesional Diketahui Perusahaan Cukup Sering Menggunakan Pengacara Dari Pihak Eksternal Lanjut Nomor Dua Berdasarkan Dari Laporan Anggaran Enam Bulan Pertama Tahun 1987 Untuk Bagian Pinjaman Perusahaan Poin Yang Pertama Kami Melihat Bahwa Kinerja Dari Bagian Ini Sudah Cukup Baik Akan Tetapi Terdapat Komponen Biaya Naik Dari Yang Dianggarkan Terima Kasih